Oke kawan, dalam video kali ini saya akan berbagi tutorial buat rekan-rekan bagaimana cara mengecek sebuah sambungan agi di dalam ini ya Putus tidaknya tanpa harus dipotong, tanpa harus digergaji Oke dan caranya sangat mudah sekali, simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Sarvi Elektronik, channel seputar service, tutorial, juga kreatif Oke dalam video kali ini saya akan berbagi lagi buat rekan-rekan bagaimana cara mengecek sebuah sel agi, sambungan sel agi ya Tanpa harus membongkar, tapi untuk sambungan saja tidak untuk kerusahaan pada selnya ya Ini bisa kita lihat, ini mati total aginya Dan dalam video kali ini saya hanya berbagi untuk cara mengecek sambungan pada sel agi ya Kita siapkan terapu seperti ini, adapter ya Bisa menggunakan 3A, 5A atau yang lainnya Oke kita nyalakan dulu untuk adapternya, kita konsulitkan Seperti ini Tanda bahwa adapter sudah nyala ya, keluar percikan api Dan biasanya bila agi normal kita cas seperti ini itu keluar percikan api Dan bisa kita lihat ini kita bolak-balik ini tidak ada kepercikan api karena aginya sudah mati Oke langsung saja kita bongkar atasnya seperti ini Untuk cara membongkarnya juga sangat mudah sekali ya Kita bisa menggunakan gergaji, besi atau bisa juga menggunakan obeng min Tapi bila anda memiliki agi yang berbeda misalnya merk lain ya tidak seperti ini Biasanya di atas itu ada tutupnya juga warna hitam Dan itu bisa dicongkel menggunakan obeng Oke langsung saja ini saya bongkar dulu Dan ini penutupnya sangat keras sekali ya Ini saya congkal menggunakan obeng gini saja Karenanya buat tutorial oke Mantap ini sudah terlepas Ini ada hitam kecil-kecil ini bisa kita lepas semua Ini penutupnya oke seperti ini Lalu apa yang harus kita lakukan bila sudah terlepas tutupnya Kita siapkan air seperti ini Ini namanya air agi zur ya Kita siapkan karena Ini bisa kita lihat ini nanti saya akan mengisi dengan air ini Kira-kira 5-6 mili ya seperti ini Karena untuk agi bila sudah lama mati Itu biasanya sudah ngedrup doang ngedrup ya Garing Dan harus kita isi dulu untuk melakukan Pengecekan menggunakan lampu bahkan menggunakan trafo ya Biar arus bisa lewat apabila selnya masih belum putus Karena walaupun belum putus kalau tisunya kering Itu dialir arus pun juga tidak akan mengalir ya Oke semuanya ini ada 6 kotak Kita isi 5-6 mili ya Menggunakan suntikan seperti ini Dan untuk suntikan seperti ini harganya juga sangat murah Muria kemarin saya beli berapa ya Rp2.000 ya di apotek Oke sudah selesai Kita siapkan langkah selanjutnya Obeng Maksudnya kawat seperti ini ya Ini saya menggunakan kawat tembaga untuk mengelas kulkas Karena adanya seperti ini Dan ini nanti berguna untuk mengecek bagian sel sini ya Agar bisa menyambung kita bengkokkan seperti ini untuk kawatnya Karena ini untuk agi itu di dalamnya disambung ya Tiap kotaknya ada 2V Jadi 6 kotak menjadi 12V Oke caranya kita masukkan kawatnya Terus untuk adapter plusnya kita tancapkan pada agi plus Oke bisa kita lihat seperti ini Kita siapkan untuk bulan ratingnya Ini bulan rating kita bisa menggunakan rating sepeda motor ya Ya seperti ini penampakannya Untuk dari adapter main kita sambungkan ke lampu rating yang satunya Bisa bulat balik Dan lampu kampu yang satunya kita sambungkan ke jiting ini ya Ya begini Ini nyala karena sudah teraliri arus dari adapter dan melewati sel Jadi kotak yang pertama ini aman masih menyala Kita lanjut kotak kedua Kita sokokkan ke dalam ya Ini plus jadi lewat sini terus nyambung ke samping sini Main plus main plus gitu ya Dalamnya itu seperti itu Dan bisa kita lihat ini menyala Dan nanti ada salah satu kotak tidak menyala Itu bisa dikarenakan putus Atau bisa juga dikarenakan kering Karena tisunya kering ya Kalau cuma kering nanti bisa di cash dulu Di isi air di cash dulu Mungkin bisa nyala Dan ini tidak nyala ya kan Seperti ini Tapi ini entah kenapa Karena putus atau kering ya Di sini nyala Dan saya pindah ke kotak yang selanjutnya Tidak menyala Ini menyala kecil ya Tapi nyala Kadang nyala kadang tidak Oke karena disini meragukan saya akan pindah Dari ujung main ya Kita caplokkan pada ujung main yang dari adapter Mainnya kita pasang ke adu main Dan yang dari adapter plus kita pasangkan ke ujung lampu yang satunya Begini Oke Seperti ini penampakannya Langsung kita cek untuk kolom kotak yang pertama dari akimin Ya Ya menyala Berarti ini normal kotak pertama Lanjut kotak kedua Oke Menyala juga Dan ini lanjut kotak ketiga Ini menyala redup ya Kemungkinan ini kotak ketiga ini kering Karena biasanya Atau bisa bahkan Sebenarnya rusak Dan bisa kita lihat Lanjut ke kotak selanjutnya Melepenuh wanger Mohon maaf agak sulit memasukkannya Oke Ya mantap ini Dan ini sepertinya normal ya Ini normal tadi yang gak nyala Dan ini nyala Oke langsung saja Saya tancapkan pada Aki plus Apakah nyala Ya berarti Kalau ini nyala Berarti normal ya Pada sambungan-sambungan Tidak ada yang putus Berarti Aki ini dipastikan Bisa jadi Karena kering saja Sehingga Menyebabkan Aki mati total Dan nanti setelah Apabila Anda mengalami kasus seperti ini Dan bila sudah di cas Belum bisa Kok di tes Masih Dites seperti ini Nyala Setelah itu Disi air Di Cas Kok buat stator Gak bisa Itu perlu dibongkar ya Perlu dibongkar Bisa jadi Selnya yang ke bawah Sudah rusak Seperti ini Ya karena ini plus Ini plus Dalamnya aki Seperti ini Nah nyambung ke bawah Terus lewat sini Ini nyambung ke sini Ya ini nyambung Ke kotak yang satunya Jadi ini Kalau putus Dia gak akan sampai sini Langsung lewat Satu sel lagi Nyambung disana Min plus Ya Ini 4 volt Ini 6 volt Dan sampai disini 12 volt Dan begitu Seterusnya Dan apabila Tiap kotak ini Ada yang putus Jadi Aki itu Bermasalah Bisa jadi Tidak nyala Atau mati Total Dan ini Saya contohkan Aki yang sudah rusak Ya ini Salah satu Selnya Bagian bawah rusak Paling pinggir itu Dan apabila Anda mengalami Kasus seperti ini Dan ini Sudah di Cache ya Dan ini Akan saya lanjutkan Saya lanjutkan Mengecache Apakah nanti Bisa normal Baiklah kawan-kawan Demikian tadi Cara mengecek Sebuah sel aki Tanpa harus Membongkar Saran dari saya Yang langkah baiknya Bila Anda memiliki Aki mati total Mati total Maksudnya Anda cek dulu Seperti ini Sebelum Anda Melakukan Penggergajan Pada Penutupnya Sekian Dan terima kasih Masih banyak Kekurangan dari saya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati